. Yayasan peduli anak Indonesia atau ya penah pimpinan aktris senior Erna Santoso kembali menggelar Safari Ramadan di tahun 2023 ini. Safari Ramadan yang biasanya digelar dengan berkeliling Jakarta sampai Jawa Barat dengan acara buka puasa bersama, santunan dan hiburan artis untuk anak-anak yatim, duafa dan disabilitas, kali ini menggandeng anak pengidap kanker. Pada acara Safari Ramadan pertamanya, Yapena yang sudah mengandeng YKK SCTV dan Indosiar selama puluhan tahun menyasar ke pondok pesantren Nurul Hudaci Umbelit, Bandung, Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023 lalu. Belajarlah yang baik di sini, karena tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk belajar di sini. Anak-anakku sudah lebih dari 16 tahun, saya itu berkenalan dengan pimpinan pondok pesantren kalian, dan yaitu Yaihanci Muhammad Mansur. Saya sangat bangga dan ada banyak iri hati pada beliau. Dari mulai pondok yang kecil dengan 40 anak, dan kemudian berkembang 125 anak, itu juga sempat saya bawa ke taman ini ya, Ustaz Yai, saya bawa ke taman ini dengan 2 bis dan 1 elf. Dan sekarang Sibonolo sudah berkembang menjadi lebih dari 500 anak ke taman. Kekiatan hari ini sebenarnya punca acara kita, jadi tiap tahun kita akan selalu bikin buka bersama seribu anak yatim biatu, disabilitas, anak 2-4. Untuk tahun ini, ini kita ketambahan dengan anak penderita kanker. Erna Santoso sebagai pelopor safari Ramadan mengatakan, digelarnya acara buka puasa seribu anak yatim dan hiburan serta santunan di pondok pes yang berlokasi di Ciumbelit, Bandung adalah sebagai bagian rasa terima kasihnya Yapena Indonesia yang selama ini berdamping ham dengan pondok pes tersebut. Selain itu, ada kenangan yang tak terlupakan antara pondok pes Nurul Uda dengan Yapena Indonesia sejak puluhan tahun. 20 tahunan kalau sama Pak Gilan sama Pak Imam? Kurang lebih 20 tahun. Saya belum masuk kali ini. Masih muda, masih muda. Alhamdulillah, jadi kita harus mengikuti situasi mereka seperti itu. Sebetulnya keinginan kita ya Pak, keinginan kita ini seribu bisa tercapai. Dalam acara yang sukses digelar diisi dengan pembukaan hadroh, tarian dari santri pondok pes dan hiburan artis dan pelawak. Erna sebagai ketua panitia mengatakan bahwa kegiatan hari itu sebenarnya sebagai puncak acara safari Ramadan Yapena Indonesia berbuka bersama dengan seribu anak yatim dari seluruh Indonesia. Karena tahun ini situasinya agak berbeda, Erna menggarap acara puncak buka puasa terlebih dulu di Ponpes Nurul Uda, barulah 4 hari kemudian bersafari ke lokasi lainnya dari Bandung ke Cibubur, Bogor, Tangrang, dan Jakarta. Sebetulnya kita biasanya begini, kita ke pelosok-pelosok dulu, ke pelosokan dulu, baru acara puncak. Berhubung situasinya beda, jadi sekarang kita ke puncak dulu, dari puncak kita turun ke bawah seperti itu. Habis dari Bandung ini kita menuju ke Cibubur, ke Bogor, terus Tangerang, terus DKI, Jakarta Selatan, terus Sukabungi. Erna juga mengungkapkan alasan Ponpes yang dipilihnya sebagai acara adalah Ponpes-Ponpes tersebut adalah Ponpes yang mandiri, berdiri sendiri dari bawah hingga sukses. Sekarang ini contohnya Ponpes Nurul Uda Bandung. Hampir semua pembinaan kita itu pesantren yang mandiri ya, jadi mereka ini makan gratis, disekolahkan gratis, dan kedekatan kita karena mereka dari mulai nol lah, dari mulai enam, terus empat puluh anak seperti itu, dari tempat yang kecil mereka siapkan, sampai dengan mereka bisa membangun sendiri, jadi kita apresiasi sekali dengan pembinaan pesantren yang seperti itu. Selain itu, tepat sasaran dalam memberikan bantuan dan santunan kepada Ponpes yang tersebar di Jakarta sampai Jawa Barat. Tahun ini beda sama tahun kemarin gitu, jadi orang yang membantu juga berkurang, tetapi yang meminta banyak sekali, jadi apakah kita bisa melegakan hati untuk, yaudah gak apa-apa, kalau memang catah kita segini, yang lain itu catah anak-anak atau orang-orang yang butuhkan. Sama-sama betul. Ya, seperti itu, jadi penting masih berbagi ya. Ya, ya, kita bisa berbagi, dan kita bisa mengakali untuk gimana caranya seribu ini dapat, seperti itu, Pak, itu kerjaan kita. Sementara pihak YKK SCTV dan Indosiar yang diwakili oleh Bapak Danan yang hadir mengatakan bahwa pihaknya berharap tiap tahun bisa terus mendukung kegiatan aksi sosial ya pernah Indonesia, Danan juga mengatakan bahwa YAPENA Indonesia selalu konsisten dalam menggelar acara safari Ramadan tiap tahunnya. Harapannya memang setiap tahun kita bisa mendukung kegiatan YAPENA, setiap kegiatan berbagi untuk tim piatu, kaum duahwa itu sangat bagus dan YAPENA selalu konsisten ya. Meskipun kondisi kadang-kadang naik turut, tetapi terus diusahakan seberjalan dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.